Dan ini lebih banyak batubara ya teman-teman Dan untuk melihat perkembangan background dari STA10 Saya terbuka terbangkan dari STA10 PSC400 Dan untuk yang kita lihat saat ini menggunakan ekstremator Hyundai 480 atau 48 ton Jadi saat ini jalur yang sebelah kiri itu sudah dipakai khusus untuk Itu informasi yang saya dapat dari teman-teman atau pengawas yang bekerja di area jaringan tol IKN ini Ini mulai kelihatan dan semakin terasa ya Oke teman-teman Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel 7Latbrat Oke teman-teman hari ini saya kembali berada di jaringan tol IKN Dan saat ini saya coba membuntuti dump track yang sedang muat material dari tempat penggalian Dan kita lihat sebenarnya di pembuatan ini lebih banyak batubara ya teman-teman Dan untuk melihat perkembangan hari ini Terus ikutin channel saya dan terus ikutin vlog saya hari ini ya Jadi teman-teman untuk lokasi yang saat ini saya pantau sebenarnya ini masih di STA 12 Dan untuk lokasi ini sendiri benar-benar masih fokus di bukit yang sedang dipotong saat ini Karena salah satu bukit tertinggi di seputar jaringan tol IKN Oke teman-teman untuk selanjutnya saya coba terbangkan drone Nah jadi teman-teman ini saya naikkan drone dari STA 10 Saya terbangkan dari STA 10 ke STA 11 Kita pantau ya kondisinya sampai dengan hari ini seperti apa Di lokasi ini sendiri Untuk struktur tanahnya memang paling banyak mengenung pasir Kurang lebihnya sama dengan STA 8 dan STA 7 Di sini kren baru 2 unit Sorry baru 1 unit Yaitu menggunakan kren merek Sunny Kapasitas 100 ton Oke saat ini drone menuju STA 11 Dan untuk cuaca sendiri hari ini sangat panas teman-teman Dan untuk lokasi jaringan tol IKN sendiri Jadi sudah hampir satu minggu ini belum ada curah hujan Jadi benar-benar perkembangan untuk projek IKN Khususnya jaringan tol ini benar-benar signifikan Nah ini kalau nampak dari atas ini teman-teman Kita lihat Ini kan sebelumnya kan akses nih Sudah kepotong habis Di bawah sudah tembus Sudah kepotong habis Sudah kepotong habis untuk proses pemotongan bukit ini terus berlangsung dengan menggunakan eksepator sekelas PC400 dan untuk yang kita lihat saat ini menggunakan eksepator Hyundai yang 480 atau 48 ton selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut ke STA14 ini tepatnya bukit yang berdampingan langsung dengan jalan tol KKT Karyango bukit ini sebelumnya sangat tinggi ya jadi kita lihat sendiri sekarang sudah terpangkes banyak dan kendaraan sekarang untuk proses muat atau mengalirkan material yang dipotong dari bukit ini sudah melewati jalan tol KKT Karyango ya teman-teman ini kita lihat ini kan sudah dipagar nih jadi saat ini jalur yang sebelah kiri itu sudah dipakai khusus untuk kendaraan-kendaraan yang proyek tol KKT Karyango sorry kendaraan-kendaraan untuk proyek tol jaringan IKN jadi kita lihat sendiri teman-teman pemandangan hari ini begitu luar biasa semangat teman-teman yang bekerja di proyek jaringan tol IKN kemudian bukit yang ini juga termasuk bukit yang tinggi ya jadi beberapa eksepator dan damtrick terus melakukan pemotongan dan kita lihat untuk pekerjaan hari ini ya sebenarnya sudah satu minggu ke belakang ini memang luar biasa perkembangannya karena didukung dengan cuaca yang belum pernah curah hujan ya otomatis pekerjaannya bisa dimaksimalkan dari pagi jam 8 bisa sampai jam 10 bahkan jam 11 malam itu informasi yang saya dapat dari teman-teman atau pengawas yang bekerja di area jaringan tol IKN ini baiklah teman-teman kita lanjut di titik jaringan tol IKN STA 8 dan yang kita lihat saat ini adalah proses daripada eksepator Hitachi untuk memotong bukit di samping kiri kalau untuk yang samping kanannya dia tidak ada bukit dia hanya semacam lembah saja ditimbun jadi pekerjaan di sini tidak terlalu sebanyak yang ada di STA 12 dan STA 13 ini mungkin sudah mencabar selamat menikmati selamat menikmati dan untuk perbatasan antara ST8 dan ST9 ini kita lihat sendiri geomat sudah terpaksa banyak ya dan untuk proses mencapai level terbawah untuk fondasi daripada jaringan tol IKN ini mulai kelihatan dan semakin terasa ya oke teman-teman ini kita lihat lagi untuk pekerjaan yang sebagian di jaringan tol kreder sedang membersihkan atau merapikan jalan yang dilewati oleh damtrek oke teman-teman untuk vlog kali ini cukup sampai disini dulu sampai jumpa di lain waktu di lain kesempatan dan salam sukses untuk jaringan tol IKN sudah tembus teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati